Intro Bagaimana membuat riset question itu tantangan besar banyak peneliti Indonesia paling menyebut bagaimana pengaruh sesuatu dengan ini jadi kalau membandingkan dengan penelitian luar negeri mereka unggul memang bertanya mereka pinter kita gak bisa bertanya apalagi menjawab jadi bertanya memang luar biasa coba lihat kalau ada konferensi atau seminar mereka pertanyaannya itu memang luar biasa jadi kalau misalnya kita bisa barangkali penelitian kita adalah jumlah mikroorganisme dari lingkungan yang berbeda barangkali itu pertanyaan kita pertanyaan mereka adalah bagaimana distribusi organisme dalam gradien polusi misalnya dalam gradien waktu gradien tempat itu bahasanya sudah sudah berbeda gitu begitu kita terlalu kecil melihat mereka sudah melihat yang lebih luas jadi memang ini pertanyaan kunci yang baik riset question yang baik kalau bisa itu menunjukkan karena nanti saya lihat ada yang disebut dengan good question itu adalah bisa ada metodonya ada sedikit teorinya tujuan jadi gabungan beberapa aspek itu kelihatan dalam riset method dalam publikasi internasional dan juga dalam proposal selalu yang ingin yang kita cari sebagai reviewer pertama adalah what do you want to prove apa yang kamu ingin buktikan ada novelty tidak atau yang kedua what hypothesis hipotesis apa yang mau dites diuji dalam dalam apa namanya dalam proposal ini ini yang kita cari berikutnya tadi kita akan banyak sekali mendalami itu jadi kembangkan riset proposal yang bagus what do you want to prove atau what novelties you offer atau what hypothesis do you want to test seperti itu salah satu saja atau dua di dalamnya luar biasa identifikasi masalah yang menjadi minat dan keahlian kita saya selalu menyukai dan mengompori saya profesor dan provokator selalu mulailah dengan global issue what is the bigger picture nya bekerja lah dengan global issue global issue apa sekarang banyak kita lihat di MDG misalnya millennium development goal atau kita melihat perkembangan sekarang misalnya resistensi antibiotik kemudian apa lagi HIV kemudian tuberculosis malaria itu yang jadi mulailah dengan global issue karena kalau bekerja dengan global issue maka kalau dalam publikasi internasional paling tidak pertama oh ini layak di publikasi internasional daripada kemudian kita boleh mengerjakan yang sangat spesifik kalau ada sesuatu yang luar biasa di sana ya misalnya jalak Bali misalnya jalak memang endemiknya hanya di Bali nggak ada bisa jalak Bali di Inggris nggak ada jadi bisa saja lakukan kajuan pustaka buat pertanyaan yang potensial dan kemudian evaluasikan apakah itu baru manageable komunikasikan masalah itu dengan partner